Bisa mengambil resiko apapun, jadi saya terpaksa memblacklist nama Bu Rani dari daftar pasien saya. Kenapa? Biar aku aja yang turunin ya Hani ya. Emang kenapa? Kamu kan lagi hamil, nggak boleh angkat yang berat-berat. Biar aku yang turunin. Emang berat banget ya? Berat banget Hani. Kalau kamu nggak bakalan kuat, ya? Oke. 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 Bukannya Mas Natan dari tadi lagi main sama Tuan. Paling juga di taman kompleknya. Coba deh nongkok panggil mereka. Ini tuh udah sore loh. Mereka juga belum makan dari tadi. Iya nyah, siap. Masuk. Masuk. Silahkan duduk. Tunggu sebentar. Saya mau telfon dulu. Halo, Pak Hartono. Bu Rani. Kita ada masalah besar. Masalah besar? Masalah besar apa? Tadi pagi, ada seorang perempuan mengaku sebagai Tantanya Natan. Dan dia menanyakan soal Natan dan juga Alesha. Tantanya Natan? Maksud Bapak Sandra? Dan mana dia bisa tahu soal Alesha? Mbak Sandra? Alesha? Ada apa ya? Saya juga belum tahu pasti. Apakah Tantanya Natan itu, yang Bu Rani sebut sebagai Sandra, sudah tahu atau belum kalau Alesha yang mendonorkan darah buat Natan. Tapi dia datang ke klinik ini, Bu Rani. Sepertinya, dia mencurigai sesuatu. Dan saya, tidak bisa mengambil resiko apapun. Jadi, saya terpaksa memblacklist nama Bu Rani dari daftar pasien saya. Jika Natan unfault dan membutuhkan donor darah, maaf Bu Rani. Saya tidak bisa membantu Bu Rani lagi. Apa? Pak. Pak Harto. Tolong jangan blacklist saya, Pak. Pak. Harto. ada orang isang yang mau mengganggu bisnis saya tolong buat dia ketakutan supaya dia tidak mengganggu lagi klinik saya ini siapa namanya tadi disebutkan bernama Sandra saya tidak tahu banyak sholat terbelakang dia tapi dia masih ada hubungan dengan pasien saya nanti saya akan berikan informasi tentang pasien saya untuk mencari lebih jauh tentang siapa itu Sandra baik mas edwin maafin gua mas sampai sekarang gua masih belum bisa nemuin anak mas edwin gua sudah berusaha mencari ke kampung tempat dulu mas edwin tinggal tapi masih saja belum ada titik terang keberadaan istri atau anaknya mas edwin ini capek pendari kitchen untuk menu bahan besok saya nggak mau saya masukin kamu 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 Suruh-suruh, Mel. Ada apa, Mel? Nih, aku tanda di Sandra buat menu bahan besok. Baik. Makasih ya, Mel. Mel. Oh, kamu kalau seandainya kehilangan anak kamu, kamu akan cari anak kamu kemana? Namanya kamu lagi cari anaknya siapa? Tidak, Pak. Sudah tidak usah aku pengen saja. Yang pasti, aku bakal lapor polisi. Minta bantuan polisi. Atau aku cari kejalanan. Kan di Jakarta banyak tuh anak jalanin yang terlantar karena gak punya orang tua. Ya, tapi Jakarta kan luas, Mel. Ya, justru itu. Minta bantuan anak-anak jalanan. Pasti mereka pernah lah ketemu atau kenal lah sama. Baik, Pak. Makasih ya, Mel. Mel. Memangnya si kepala batu itu lagi ngeri istri sama anaknya? Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Kalim. Emangnya, Pak Ramu udah pernah nikah? Setau gue sih, Ramu belum pernah nikah. Emang waktu itu dia batal nikah. Tapi ya, Ramu itu penuh rahasia. Jadi, gak semuanya gue tampil. By the way, lo kenapa tiba-tiba nanya kayak gitu? Lo udah ada rasa gitu? Gila lo, mana mungkin gue cemburu sama lelaki kepala batuknya dia. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Y11, 2. Ay-3. 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 Terima kasih.